selamat menikmati channel di video kali ini aku mau share dari like aku jadi di email like kali ini ini tuh aku habis belanja ya burun habis belanja mingguan gitu ya Nah ini aku mau food preparation ini aku beli rempah-rempah gitu ya ada jahe ada lempuas ada kincur nah ini aku taruh aja di tempatnya nah disini aku beli kembangkol aku mau potong-potong dan aku taruh di food container gitu nah ini biasanya sih aku jarang beli tapi karena pengen aja beli jadi aku beli deh bun aku potong-potong biar enak gitu ya nanti kalau masa jadi tinggal dimasak tinggal dicuci aja gitu bun nih kalau udah aku tutup aja ya dan lanjut disini aku juga beli toge ini aku belinya 2000 aja nah sebenarnya aku tuh enggak suka sayur-sayuran ya bun tapi mencoba menyukai sayur-sayuran biar lebih sehat gitu ya Nah lanjut disini aku beli cabai juga ini apa ganti ke food container yang ada tisunya karena seharusnya enggak aku kasih tisu gitu ya bun nah lanjut disini aku juga beli buncis gitu ya Nah ini aku jadikan dua gitu ya pun karena gak muat nah kalau buncis ini kesukaan suamiku ya bun terus disini aku juga beli tahu ini tahu ini tuh wajib banget ya setiap hari stok tahu di kulkas karena emang kayak menu utama gitu ya setiap harinya ini aku beli 4000 aja nah lanjut disini aku juga beli tempe kalau tempe ini banyak yang gak suka sih cuma buat apa ya stok aja disini aku juga lumayan suka karena disini aku ada empat orang yang ya bun nah cuma aku ada yang suka suami kadang suka kadang enggak gitu kan jadi sini aku tata dalam kulkas ya karena udah di preparation udah dimasukin ke puternanya semua ini aku tata dalam kulkas aku taruh di kulkas maaf kulkasnya lagi berantakan banget ya bun belum aku rapi-rapi gitu ya gitu ya ini kulkasnya juga kecil jadi agak gak muat gitu ya stoknya sesuaiin dengan eh kulkasnya gitu ya bun nah kalau udah disini aku juga mau beberes gitu ya eh sampah-sampah yang barusan habis belanja jadi langsung aku buang aja ke tempat sampah gitu ya bun nah lanjut disini aku mau cuci ikan potong ayam potong gitu ya maksudnya karena aku eh beli ikan potong ini setengahnya aku potong-potong setengahnya enggak aku potong ini maksudnya kalau yang yang dipotong-potong itu mau aku diinput Kak nanti nah ini aku cuci dulu sampai bersih ya bun kalau ikan ini aku jarang banget beli kalau mau pengen ayam gitu ya aku beli ini juga aku ada ah ikan laut ikan laut ya jadi aku dipasih gitu ya sama perso aku jadi aku bersih dulu ini apa ya nama ikannya aku nggak tahu sih kalau bahasa manduranya maksimal gitu ya bun lanjut disini aku mau masak dulu ya bun ini aku mau masak ikan kayak cumi gitu yang tadi ada cumi gitu nah lanjut disini udah aku ulek bumbunya langsung aku tumis aja nah kalau udah harum langsung langsung aja dimasukin ya bun ini tuh simpel aja sebenarnya untuk sambalnya gini cuma bawang putih bawang merah lada terus kasih apa namanya cabe gitu udah disini aku mau ulek sambalnya ayam ungkap yang mau diungkap langsung aku disini aku cuma pakai bawang putih garam merica terus aku tambahin kunyit gitu ya bun biar warnanya bagus terus lanjut disini aku langsung lumurin ya ayamnya ke sambalnya terus aku masak deh kasih sedikit sedikit dan tunggu sampai masa ya bun jadi enak gitu ya bun kalau udah diungkap tinggal goreng aja dan ya meminimalisir waktu itu sih bun kalau apa-apa sudah dipersiapkan gitu nah ini aku masak kayak gini ini penampakannya terus ini udah masak ya untuk cuminya langsung abu hidangkan aja nah ini ayamnya udah masak ya bun langsung aja aku taruh di food container nanti aku taruh di dalam kulkas jadi siap dimasak dia kalau misalkan pengen ikan ayam goreng gitu ya kadang aku bikin ayam cipre gitu bun yang dibungi atau di tepungi terus goreng deh sudah selesai Oke lanjut disini aku mau cuci piring dulu ya bun ini lumayan menopuk juga karena habis masak-masak itu piringnya langsung banyak gitu ya piring kotornya gitu Nah kalau bunda-bunda di rumah tim yang masak sambil cuci atau nunggu masak dulu baru nanti cuci belakangan gitu makanya nunggu oke lanjut setelah cuci piring ini aku sambil lalu eh apalah pelaknya di bagian wastafel dan di bagian kompor karena tadi habis masak gitu ya banyak banget minyak-minyak gitu dan aku rusih banget kalau ada minyak-minyak gitu dan terutama di bagian kompor itu sering kotong gitu jangan lupa di bawah kompor juga ya bun gila pelak biar biar minyak kotong nah kalau udah disini aku mau kasih tahu jadi hari ini aku mau bikin jemuran gitu ini aku beli besi ini harganya 120 gitu enam meter dan udah dipotong-potong sama saya aku dan ini udah selesai bun jadi jantung gitu sih pakai kawan nah ini dia penampakannya pun tuh jadi enak langsung kalau udah cuci langsung dicemur disini nah sekarang aku mau jemur dulu pakaian aku karena tadi udah dicuci gitu ya bun nah sebenarnya ini udah aku record dari awal bukan aku record lupa aku dicot gitu ya padahal udah aku jemur dari tadi nah ini video terakhir aku ya Bu semoga video ini bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat menda di rumah see you in my next video bye